Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun teman-teman berada Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Nah kali ini saya berada di ladang jagung ya Di ladang jagung Dan ini ratusan warga menjaga Kebun jagungnya ya Karena akhir-akhir ini dalam minggu-minggu ini Jagung Yang sudah sebentar lagi Sudah bisa dibakar itu Diserang ratusan mumyat lor Jadi seperti apa suasananya Kita lesgo jadi mohon maaf Suaranya agak terganggu Karena ada latihan pesawat Ini sama yang Ngurai jagung kan kalau gak aku Jakar ya Permauan ini Al-al-al-al ini lebih pedih ya Biar numpaknya Ya ntar dong Kapai Let's go Pemaknya 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 Seperti ini Suasananya Jadi ini tempat Penjagaan pos utama Para warga Jadi sepanjang jalan sana itu Dijaga ketat oleh para warga Karena takut jagungnya dimakan monyet Dan ini para Warga ini menggunakan Senapan pertus lor Seperti ini ya Senapan tembak pertus Nah seperti ini Menggunakan senapan pertus Nah seperti ini lor Para warga itu Menggunakan senapan pertus Dan juga Bekal-bekalan seperti ini Nah ini lor Disini kan masih Hutan lebat ya Hutan Kayu Jati Nah seperti ini Pak Dilan Masukkan nih Masukkan ini Masukkan ini Kalau Masukkan ini plastik kuning Nah ternyata bahwa bekal singkong bakar nah kita menuju ke lokasi di bawah sana ya itu tempatnya ketua suku ladang disini namanya seperti ini hidup para petani di desa gunting ya untuk menjaga jagungnya karena banyak sekali serangan monyet dari dalam hutan sana jadi di guna sampan pasti pangan ketak romba eh urung pindu dari surakunangannya bapak jadi kurung-kurungnya jari anu sampan-sampan tinggaturung tinggaturung jari ngisor ngubuk di pangan ketak ini Mbak Sampong gawanya lho senjatanya ini senapan Pertus pakai senapan Pertus ini lho mau dicoba senapan Pertusnya untuk mengusir monyetnya ya pirang semprotan itu tujuh semprotan ya ini dipakai untuk mengusir monyet hai 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 eh lebih puluh orang lurus dong ini sampai meruang yukabe nunggu roh berkatnya ada sepuluh mbak? ini ratusan beratusan ekor monyet itu ada yang mana? ini makmudi ke Tentang Pindu saya mending nanya yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada ini ada yang ada nah itu tembak nih geruknya nganti kalau geruknya hm mantep lagi suaranya buap sampai nak good orang bisa mengisah sedoknya jadi juga ini bergurusnya jadi silah-silah karena suaranya pedih pak? ya, itu juga digawaknya seperti nanti terus bergerak jadi ini jari segera enak? ini benda mau ngeles telung keborek pasal di sini ada pulau saya sudah berkumpul ke bawah seragam kaguh ke tetap pulau . . . . Pindu ini terus nyampangnya, orang kena. Buku gede, yang gede itu pilih yang gede. Masa wil yang geder nam. telur banderote te lo opoi jendengi dalam pppp pedilemba sambang bihanter akhirnya saya sampai di pos kedua ini yang paling dekat dengan hutan yang ini banyak sekali yang katanya korban perampasan dari monyet nah kita lihat bekasnya seperti apa ya diporak-porah bukan monyet kemarin rusak katanya kita nunggu di sini nanti aduh men ini cedekan yang ini Bambing ini dekat ini perbatasan Bambing lagi semplah kabah kena opa godong ini kok seplai dong berurung-urung dibakar ini lor bekasnya darah sini itu yang diserang monyet kemarin soalnya di sini itu dekat dengan hutan belantara ya seperti ini suasananya ini kalau malam serem banget ya dan ini masih ini kita lihat yang kemarin tidak ketahuan itu diserang monyet ya ratusan monyet menyerang rawasan jagung di sini padahal sudah ada mas kleng yang nungguin ya nah ini tempat pesta kemarin ini tinggal janggelnya nah ini tinggal janggelnya ini dipakai pesta oleh monyet nah ini tinggal janggel-janggelnya seperti ini bekas-bekasnya diserang ratusan monyet nah ini porak-poranda di sini tempat pestanya monyet karena dekat dengan pohon-pohon besar di sini ya nah ini ini kalau tidak dijaga para petani itu merugi besar nah seperti ini dipakai pesta tinggal janggel-janggelnya jadi monyet ini kalau dikupas tak kalau di pangan sebagian lihat yang ini nah seperti ini jadi cuma dikupas saja langsung ditinggalkan dan jagung-jagung muda nah seperti ini merugi besar ini ini matanya kalau dikupas saja kalau dikupas saja ini matanya ini matanya ya iya soalnya sudah buahnya seperti emper atau kena diubur hmm kaling-kaling serem lho itu ada di belakang pohon bedrek itu ada gua landak namanya ya jadi dekat kerajaan monyet kawasan kampung di sini itu ini jagungnya warga terus kalau ini biaya kok di lonceng itu ini lho yang kok di pangan kerigit ini ini masih 6 ini masih jagung muda ini lho diambil cari yang tua di depan tidak ada ditinggal gitu aja langsung dikupasi seperti panen lagi lah konangan tak lagi ini konangan ya konangan maghrib maghrib juga ada gubuk unik ini tempat perbekalan untuk menjaga kebunnya nah di sini juga ada kolamnya kolam apa di sini ini 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 tak kira enggak 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 anggil dapat menyanyain ini ini enggak lihat Cec Cempah Biasanya kalau kalau tidak berlambat Siapa jantung lah Ya iya Ini sampah tidak jantung Sampah ini selama Sampah ini mulai Sampah ini aku balik Tapi ini Kalau di jalan pakar Dia kulitak dan ngomah